Halo internet, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di channel Aomeo Pada video kali ini, disini gue akan membahas sepatu brand lokal asal dari Bandung yang udah legend banget Brand ini udah berdiri dari tahun 2012 men, gokil Sebelum era-eranya local pride muncul, brand ini tuh udah muncul duluan gitu Udah settle, bahkan udah menjadi brand yang salah satu brand besar di Indonesia Apakah brand itu? Itu adalah Geofmax Nah, di depan kita ini sudah terdapat 2 sepatu dari Geofmax Yaitu seri Devin Greaser dan ini adalah seri Authentic dari Geofmax Gimana keseruan dari sepatu-sepatu ini? Langsung aja kita bahas Yang pertama, ini adalah seri Devin Greaser Gue beli dengan harga Rp325.000 aja Dari harga normal yang Rp450.000 Nah, salah satu keunggulan dari Geofmax yang paling gue suka adalah Diskonnya yang gede-gedean banget gitu Dan sering banget Geof ini mengadakan diskon kayak gitu Nah, disini box dari Devin Greaser terlihat box ternampakan depannya kayak gini ya Logonya MM seperti ini Apa sih itu MM? MM itu adalah Mike Milford Nah, ini merupakan logo dari kolaborasi Geofmax dengan Mike Milford Mike Milford itu merupakan salah satu skateboarder asal Amerika Serikat Nah, brand Geofmax ini juga terinspirasi dari pemain-pemain skate di luar sana Nah, untuk tampilannya di bagian sini tidak ada apa-apa Hanya brandingan Geofmax Tampilan sini juga tidak ada apa-apa Di bagian belakangnya hanya seperti ini Bagus ya Dari dusnya bagus sih menurut gue Untuk brand lokal Nah, ini adalah di bagian sisi sebelah sini ada tampilan dari nama serisnya dan juga ukuran sepatunya Dan untuk ukuran sepatu dari Geofmax ini kita menggunakan True to Zeiss Apa sih True to Zeiss itu? True to Zeiss itu adalah ukuran sepatu yang sesuai dengan cm kaki kalian Jadi misalnya ketika kalian ukur kaki kalian diameter center-nya itu 25 cm Ya, kalian beli di 25 cm seperti itu Karena terkadang di beberapa brand sepatu lain itu mereka tidak True to Zeiss Yang dikarenakan adanya perbedaan dari bahan di sepatu yang digunakan tersebut Jadi panjang 25 cm tapi di dalam sepatunya itu tidak sampai 25 cm Nah, itu bisa di-downsize atau di-upsize sesuai dengan kebutuhan kalian seperti itu Nah, untuk bagian dalamnya Oke, kita masuk ke bagian dalamnya dari Geofmax Devin Greasers ini Nah, ini adalah tampilan dalamnya Di mana terdapat sepatu dan kertas minyak ya Seperti sepatu-sepatu pada umumnya ketika kita beli sepatu Dan juga di sini terdapat ini dia Stiker dan tag dari Geofmax itu sendiri Oke Nah, ini adalah tampilan dari sepatu Geofmax Devin Greasers Bisa kita lihat sendiri di bagian uppernya atau bagian atasnya ini merupakan Bahannya itu dari kulit asli Kalau dari keterlangannya Geofmax ya Di sini mengusung tema yang simple-simple aja yang autentik Mungkin kalian bisa memakai sepatu ini untuk kerja Atau untuk hangout atau untuk main Yang kategorikan sebagai semi-formal juga bisa masuk sih menurut gue Nah, ini stitchingnya dia kayak gini ya Nggak terlalu yang aneh-aneh Dan di bagian belakangnya ini ada kulit yang ditempel lagi kulit Yang seharusnya warnanya ini beda dengan warna depannya Yang harusnya ini lebih tua Cuman di sini gue nggak terlalu melihat ya Di mata gue sih nggak terlalu melihat Ini lebih tua dibanding ini Coba kalian nanti komen di bawah ya warnanya gimana Nah, untuk bagian atasnya Kita dapat juga tali sepatunya Lasisnya ini berwarna putih Seperti ini ya, putih gepeng Dan untuk bagian eyelidnya Di sini eyelidnya berwarna coklat Senada dengan warna kulitnya Dan eyelid bagian atas di sini berwarna putih Dengan tekstur atau dengan brandingan Geofmax Seperti itu Untuk bagian lidahnya sendiri Di sini bisa kita lihat ada nemtek Geofmax sendiri Dan di sini juga ada Di bagian belakangnya Di sini ada sizing Dari Geofmax 44 US Ukuran US-nya Karan UK-nya dan ukuran cm-nya Seperti itu Nah, untuk bagian dalamnya Atau bagian insole-nya Di series Devin Greaser ini Insole-nya lebih empuk Dibandingkan yang autentik Tapi kalau bisa dibandingin dengan brand-brand lain Seperti Ventel atau Petrobas Ya masih so-so lah Kayak gitu Empuk bagian insole-nya Dan di bagian insole-nya ini ada tulisan Geofmax Brandingan Geofmax di sebelah kiri Maupun di sebelah kanan Seperti itu Untuk bagian midsole Ini menggunakan karet ya Jadi sistem dari sepatu ini adalah Vulcanized Apa itu vulcanized? Jadi sistem vulcanized ini merupakan Sistem yang digunakan untuk pembuatan sepatu Dimana Bagian outsole dan bagian upper-nya ini Dilem dulu Menggunakan karet ini Lalu setelah dilem ini di oven gitu Supaya makin rekat gitu Supaya nggak lepas-lepas Nah vulcanized ini merupakan cara yang paling mudah Untuk membuat sepatu dan paling murah Dibandingkan teknik-teknik lainnya Dan paling cepat kalau nggak salah Cuman kelemahannya itu biasanya di bagian sampingnya Di bagian sini nanti akan Ngangak-ngangak atau terbuka Seperti itu Terlopek lah seperti itu Nah di bagian depannya ini Di bagian outsole depannya ini Dikasih lagi bumper sama dia Bumper dari karet juga Yang menurut gue sih lumayan sih Bagus sih kayak gitu Untuk build quality-nya bagus Nggak ada bau lem berlebihan dari sini Dan untuk bagian ini Outsole-nya atau bagian bawahnya Ini masih menggunakan molding-an umum Yang umum kalian semua temui Di sepatu-sepatu Converse Atau sepatu-sepatu lainnya seperti itu Molding-annya masih sama seperti ini Oh iya Satu lagi disini juga ada Teks GMX juga Di bagian uppernya Dan di bagian dalamnya ini Di sisi-sisi kaki-kaki sebelah sini Ini ditambahkan mesh oleh Gelfmax Supaya pergelangan kaki kita Ketika kita mau makainya Itu nggak terlalu sakit Nggak cepat lecet Seperti itu Kalau ini dia Dikasih bantalan lah Biar empuk gitu Kaki kita biar empuk Ini nice banget sih Poin bagus dari Gelfmax Seperti itu Nah selanjutnya Kita juga akan membahas Satu seris dari Gelfmax sendiri Yaitu adalah yang seris autentiknya Ini gue punya dari tahun 2018 Dan ini termasuk Sepatu yang awet banget dipakai gitu Bisa buat kemana-mana Ini gue pakai gitu Di segala medan Cakep banget dipakai Dan ini awet belum terlihat Belum ada Apa namanya Gejala aus Ataupun segala macam Di bagian solnya Maupun di bagian luarnya Gitu Ini kita pindahin dulu Nah Kita akan lebih ngebahas Tentang autentik Untuk sekarang ya Jadi di seris autentik ini Ini merupakan seris terlarisnya Dari Gelfmax Dimana harganya Hanya sekitar Rp. 285.000 Cuman ini gue beli Di harga Rp. 200.000 Karena lagi-lagi Gelfmax ini Sering banget Mengadakan diskon Yang lumayan banget Gila banget gak sih Kalian bisa dapet sepatu ini Dengan harga Rp. 200.000 Sepatu yang bisa kalian pakai Buat kemana-mana Buat main Bahkan juga cocok juga Buat kerja Dimana bawahnya ini Terlihat solnya ini Berwarna gam Gitu ya Jadi terlihatnya lebih Formal sedikit Seperti itu Dan atasnya ini Menggunakan Bahan kanvas Seperti itu Kanvas Seris ini Yang saya review ini Merupakan seris Dari Authentic Navy Di Gelfmax Untuk cara pemesanannya Kalian bisa kunjungin Instagramnya Gelfmax Atau bisa langsung saja Cek di deskripsi Di bawah ini Tentang Instagram Maupun website-nya Seperti itu Lanjut lagi ke pembahasan Di bagian upper-nya ini Bagian kanvas Terus juga disini Ada tag kecil Gelfmax Lalu juga ada Disini kita mendapatkan Tali sepatu Autolesisnya Berwarna hitam Berbeda dengan Devin Greasers yang tadi Berwarna putih Ini berwarna hitam Lalu Eyelidnya disini Berwarna hitam juga Senada dengan talinya Seperti itu Di bagian lidahnya Disini ada Tag Gelfmax Dan Gelfmax Seperti ini Hampir sama Dan di bagian Insole-nya Disini Ada tulisan Ready to kick Di sebelah Tanan sepatu Dan di sebelah kiri Ada tulisan Gmx Nah Ready to kick ini Merupakan moto Dari Gelfmax sendiri Dimana Ya itu Udah menjadi moto Perusahaan Mereka lah Nah bagian yang Uniknya ini Di bagian Solnya ini Disini ada Tulisan Gelf Yang timbul Seperti ini Nah ini Satu hal yang Menurut gue sih Wow banget sih Untuk brand lokal Seharga 200 ribu Lo punya sol Kayak gini Keren banget Dan apalagi Di bagian Outsole-nya ini Moldingannya Udah moldingan Beda sendiri Kalau misalnya Dilihat lebih teliti Ini moldingan Khas dari Gelfmax Ini ada Tanda-tanda G Ada lambang-lambang G Dan ini ada Ombak-ombak Yang menandakan MacMilford Seperti itu Dan Di outsole-nya sendiri Juga ada tulisan This is my time Seperti itu Untuk di sisi Sebelah kanan Dan yang sebelah kiri Ada tulisan Ready to kick Ini keren banget sih Untuk sepatu Brand lokal Harganya 200 ribuan Outsole-nya Udah bikin sendiri Uppernya bagus Dan kuat banget Seperti itu Menurut gue sih Ini worth it banget Untuk teman-teman beli Nah Gimana menurut Pendapat Teman-teman semua Apakah teman-teman Lebih menyukai Devin Greasers Seharga 325 ribu Atau Geofmax Authentic Dengan harga 200 ribu Coba tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Di bawah Menurut gue pribadi Ini dua-duanya Sepatunya Udah pernah gue pakai Dan ini cukup nyaman ya Kalau untuk kenyamanan Memang Di si Devin Greaser ini Lebih nyaman Karena di bagian dalemnya Ini ada Ada Masknya lagi Supaya kaki kita ini Lebih nyaman Cuman kalau yang ini Ini sama seperti Kayak Converse Biasa gitu ya Atau fence gitu Gak ada Gak ada mesh Atau bantalan Di dalamnya Tapi ini juga Udah cukup nyaman Dan ini Awet banget Sepatunya gitu Gue punya dari Tahun 2018 Sampai sekarang Masih awet Oh iya Satu lagi Untuk pembahasan Biasanya yang Seri Authentic ini Banyak banget Gue temuin Di kolom komentar Geofmax Kenapa sih Ini warnanya Cepet pudar Cepet pudar gitu Nah Memang Salah satu Kelemahan Dari sepatu Kanvas Itu warnanya ini Cepet pudar Kalau misalnya dicuci Nah Caranya supaya Nggak pudar Kayak ini Punya gue Udah dari 2018 Dan warnanya Masih sama Seperti warna yang gue Beli baru Kayak gini Nah caranya itu Jangan dicuci Menggunakan detergen Dicuci menggunakan Bahan Pecuci sepatu Atau sabun cuci sepatu Nah Untuk bahannya apa Dan cara Nucinya bagaimana Nanti Ditunggu di next video Makanya jangan lupa Di subscribe dulu ya Untuk bisa Ngeliat video-video Selanjutnya Seperti itu Nah Untuk Onfitnya Nanti kita akan Kasih di video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Gimana menurut kalian Tentang pembahasan Sepatu Geofmax ini Tolong tuliskan Pendapat kalian Di kolom komentar Di bawah ini Kalian lebih pilih Tim Devin Grizzers Atau Tim Authentic Jangan lupa Like dan subscribe Channel kita Karena itu akan Memberikan semangat Buat kita Untuk membuat Video-video selanjutnya Oke Sampai jumpa Dan sampai bertemu Di video selanjutnya See you Tentang pembahasan Tentang pembahasan Tentang pembahasan